Aku udah gagal sebagai istri, jadi aku gak maulah gagal jadi seorang ibu gitu. Jadi aku juga masih terus proses belajar untuk jadi seorang ibu. Assalamualaikum Wr Wb, welcome back again. Wah, di sebuah acara yang sangat ditunggu-tunggu sama BUNESCO, PBB. Ya, para camat-camat Finlandia, ini ditunggu-tunggu banget ya. Terus juga para petani, petani, dan Yugoslavia lah. Kok ada petani di situ? Gak ada ya? Gak ada. Ya kan petani bukan dari Karawang atau Jawa doang kan, seluruhnya. Dan sekarang ini motivator keliling akan mempersembahkan. Ini ada sang klien kita ataupun bintang tamu kita kali ini yang akan coba mengeluhkan. Semua segala macam bentuk tentang kehidupannya. Ya, apakah sang motivator mampu bisa memberikan jawaban dengan baik untuk kliennya? Langsung saja, ini dia Nabila Gomez. Luar biasa. Aduh. Aduh, ya ampun. Sekarang udah putusan pengadilan? Hah? Langsung lo ditanyanya gitu loh. Sudah ketok, Pak Lu. Alhamdulillah sudah. Oh, kan ini putusan perceraian kok. Alhamdulillah juga ya? Ya, Alhamdulillah berarti kan sudah selesai gitu loh masalahnya. Kapan putusannya? Aku gak mau nyebutin kapan. Pokoknya yang pasti udah selesai beberapa bulan yang lalu. Waduh. Alhamdulillah. Dalam banget pastinya ini akan membahas secara luas. Aku tuh sedikit kasih prolog ya bahwa aku pernah deket sama sosok-sosok seorang Nabila. Jujur, sebelum aku menikah ya. Sebelum aku menikah dong. Sebelum kamu menikah dan aku menikah juga. Iya, bener. Setelah aku sama Angel. Iya. Setelah aku sama Angel Lelga dan sebelum aku sama Kalina. Halina. Pastinya itu gak? Bener gak? Iya, bener. Bener. Pastinya itu. Iya, bener. Terus akhirnya gak tahu kenapa. Ya kita sering komunikasi, sering ketemu, sering apa. Curhat, ngobrol, kan. Tapi kita memang gak berjodoh dan aku memilih. Kan jadi, kan jadi ngomongnya gak berjodoh sih. Iya, jadi kita gak berjodoh pada saat itu. Iya, oke. Iya kan? Dan akhirnya kamu memilih langkah lain. Dan aku tetap respect. Dan aku tetap mendoakan. Bahkan yang ngurusin pernikahan juga sempat adik aku bahkan. Iya, kan. Baby, perang setio, kan. Nah, ya flashback supaya tahulah bahwa aku punya kedekatan yang baik juga sama kamu sebelumnya. Tapi hubungannya tetap terjaga juga dengan gue. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Sebenernya apa sih yang mau kamu keluhkan? Siapa tahu aku sebagai seorang motivator cinta ya, yang keliling-kelilingnya. Kemarin udah ke Marsanda. Oke. Sudah ke Selfie KDI. Oke. Sudah, bahkan ada pemain film porno kemarin. Wow. Iya. Dia bertobat setelah mendapatkan motivator dari aku. Uh. Sekarang dia udah gak jadi. Luar biasa. Udah gak jadi pemain film porno. Alhamdulillah. Oh ya, serius? Iya. Kok hebat kamu? Aduh. Aduh. Yang mungkin melihat selama ini sesosok Nabila Gomez tuh ceria. Tidak happy terus di depan kamera di medsos atau segala macem. Mau lagi proses hamil atau mengandung, atau melahirkan, atau setelahnya, atau apa sebenernya. Titik terendah sih sebenernya dimulai saat aku mengandung ya. Hamil saat hamil. Lagi hamil. Lagi hamil. Lagi hamil. Perluasan lahimnya. Kira hamilnya luas ya. Karena mengandung anak-anak disitu ya. Ada bayi gitu ya. Iya, oke. Karena dia udah kerja ya. Berdasarkan pompa hidrolik. Kan akhirnya kan dia. Ya. Amil. Terus. Oke, ini gak jadi. Iya, oke. Iya, oke. Ini aku udah mau flashback terus udah bisa ketawa lagi loh. Gara-gara luar biasa loh Khafiq ini. Jadi intinya, waktu hamil itu disitulah saatnya aku perang batin. Di saatnya mungkin hormonnya juga, katanya orang hamil tuh hormonnya up and down. Cuma memang masalah memang dateng saat itu pas lagi aku hamil. Banyak banget masalah. Ya namanya rumah tangga kan? Sering kan rumah tangga kena masalah kan? Pasti, pasti. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi hamil kamu inget gak? Atau ada sesuatu hal konflik dari kalian berdua yang membuat, Aduh ini kayaknya udah sedih banget nih aku menanggung semua ini. Banyak sih, banyak sih. Maksudnya aku gak bisa jabarin satu persatu konfliknya apa. Yang jelas titik-titik terendah aku pas waktu hamil tuh sampai aku masuk rumah sakit. Saking stressnya, saking depresinya. Sampai aku juga ngurung diri, aku gak kemana-mana. Sampai ke Indomart, sorry ke supermarket. Gak apa-apa? Gak boleh-boleh. Gak boleh kan? Alphamart, Indomart, boleh. Karena kan nanti di dapatkan di Alphamart dan Indomart. Boleh-boleh, silahkan. Gak apa-apa. Sampai minimarket. Sampai aku tuh menutup diri banget. Sampai yang pakai masker, hoodie. Sampai aku tutup semua. Sampai aku tuh kayak mengurung. Dampaknya sampai segitu. Iya, sampai aku tuh kayak takut ketemu orang. Gak mau ngambil kerjaan. Gak mau keluar rumah. Gak mau ngapain-ngapain. Iya kan vakum ya karir kamu sepertinya. Iya, hampir dua tahun lho aku vakum kan. Terus, tapi kan kamu juga hamil ya kondisinya. Iya, iya. Memang lagi hamil-hamil kemana tuh. Kan impian semua wanita di saat hamil. Apalagi, ya baru dia menyatakan. Ini kan first time juga ya. Ini anak pertama kamu. Yang udah kamu tunggu-tunggu impian. Setiap wanita itu di dunia ini adalah hamil dan memiliki keturunan. Iya. Kedua, diperlakukan menjadi latihan di saat dia sedang mengandung. Dapat gak kamu dapatkan sisi ini? Kebetulan sih enggak ya. Kebetulan. Jadi awal-awal hamil udah stress. Terus semester kedua itu lumayan udah stabil emosinya. Ya ada masalah cuman aku masih bisa kontrol. Sampai di titik udah mau lahiran semakin stress. Udah setelah lahiran makin nambah stress. Makanya aku sempat naik 30 kilo kemaren. Masalah itu? Jadi kayak parah banget sih. Itu jadi waktu prosesnya itu emang gak sebentar kan. Sampai aku naik 30 kilo. Dan itu masalah kayak bertubi-tubi aja gitu. Banyak gitu. Yang aku dapetin. Dan kalau ditanya. Biasanya kan kalau orang hamil atau ini kan diperlakukan dimanjain atau apa. Gitu sih aku ngerasa kayaknya. Aku kurang ngerasain itu ya gitu. Bukan gak mau bersyukur sih. Aku bersyukur aja sih apapun yang aku alamin. Cuman ya aku merasakan itu sebenernya. Sebenernya first time conflict. Permasalahan kalian ya. Sampai bener-bener udah gak bisa lagi didiskusikan. Dan mengambil keputusan pisah. Maaf. Dasarnya apa sih? Sambil makan ya. Sambil minum boleh kali ya sambil minum ya. Ini juga ada buah-buahan ya. Ini ada jeruk yang didatangkan dari Belgia. Jawa banget dari Belgia. Ini semangka juga dari Kongo ya. Orang Kongo yang bertani untuk tanam semangka. Ada nanas Subang. Kalau nanas Subang ngalahin. Silahkan. Apa ya konfliknya ya. Yang terberat itu adalah mungkin. Dari segi karakter kali ya. Karena memang aku tidak pacaran dengan mantan suamiku lama. Kan kita teraruf kemarin. Lebih ke karakter. Tanpa ada proses. Jadi batin ya. Kan kalau ada nafkah kan nafkah lahir batin. Sebenernya lahirku juga. Aku merasa tidak ternafkahi lahir. Dan aku juga tidak ternafkahi batinku. Masa? Nafkah. Kamu tahu dong nafkah batin itu apa? Iya. Karena terpenuhi juga. Yes. Jadi aku gak ngerasa. Aku dinafkahin lahir batin. Itu yang membuat kamu akhirnya benar-benar. Pernah gak sih coba diskusi dulu gitu? Oh sudah. Pasti dong. Mantan itu kan orang akademisi ya. Pasti kan bisa ngediskusi. Apalagi basicnya orang hukum ya. Kalau menurut gue pasti bisa berdiskusi untuk hal-hal seperti ini. Sudah. Sudah. Sudah kita sudah sempat diskusi setahun yang lalu. Waktu itu. Cuman ya memang tidak ada perubahan gitu. Satu sama lain. Kita udah ngerasa kayak udah mencoba. Tapi kok gak ada perubahan. Jadi aku mikir kayak. Buat apa sih? Kalau diterusin. Kalau dibikir buat anak. Ya memang sekarang. Mikirnya anak. Udah ada anak gitu ya. Cuman aku mikir. Bahwa orang kita di pesawat aja kan. Kalau misalnya lagi ada emergency. Oksigen masuk. Ya oksigen keluar. Itu kan kita harus nyelamatin diri sendiri dulu. Baru nyelamatin orang sebelah kan. Betul. Jadi disitu aku langsung mikir kayak. Oh ya. Aku harus nyelamatin diri aku sendiri dulu nih. Aku harus. Harus sehat dulu nih. Jiwa dan batin ku harus sehat dulu. Baru. Aku bisa. Aku bisa. Kasih happiness ke. Ke keluarga ku. Ke anak ku. Kelak. Aku sih mikirnya kayak gitu aja kemarin. Iya. Sampai. Bener-bener. Ya mama juga banyak berharap dong sama kamu. Apalagi kan aku tau. Mama kamu kan juga. Terlibat di karir kamu. Iya. Berhenti sesaat. Iya. Iya kan. Sekarang kamu udah mulai survive lagi. Iya. Tapi Nabila yang sekarang. Gak sendiri. Iya. Siapa nama babyumu? Miucha. Miu. 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 Apa? Kenapa namanya Miucha? Filosofinya. Filosofinya. Anak harapan orang tua. Wah. Miucha tuh artinya. Diambil dari nama. Yang punya Prada. Ketali. Miucha Kona Arumi. Kamu seneng brand Prada? Lumayan. Serius? Lumayan. Suka. Nanti aku beliin buat kamu. Amin. Amin. Dapet rezeki. Dapet rezeki bener lo ya? Bener. Aku beliin. Jangan cuman stick doang deh. Gak. Aku beliin kan. Oke. Udah. Skip. Bisa kamu beli dari aku. Oke. Sekian. Eh. Ya aku tau itu dari dulu. Gak. Gak. Miucha. Oke. Miucha berapa? Jangan bukar air kamu sendiri dong. Miucha berapa bulan misalnya? Udah setahun sekarang. Setahun. 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 Hampir setahun setengah. Kenapa gak dia sama? Manggil kamu Mami. 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 Dadinya atau papinya? Eh. Ya. Anak segitu mungkin belum terlalu. Ngeh kali. Ya tapi kan. Dikenalin gak. Oh. Papinya gendol. Oh iya. Normal gitu. Normal gitu. Jadi aku selalu ngomong bahwa. Kan biasanya kalau konflik kan jadi musuh. Yang maksud aku kasihan kan. Oh enggak. Anaknya kan. Jadi aku menerapkan kayak sistem parenting luar negeri aja. Jadi kayak. Sekarang ini yang berjalan. Kalau misalnya lo mau bawa jalan anak lo. Ya. Silahkan. Gue gak akan memutus hubungan. Antara bapak dan anak. Anak dan bapak. Sampai kapanpun dia bapak kamu. Sampai kapanpun dia anak kamu. Gitu. Tapi kalau misalnya hubungan kamu. Dan aku udah selesai. Udah gak ada. Gini. Titik rapu seorang wanita itu. Di saat dia kesendirian. Menjelang dia tidur. Aduh. Apalagi dia. Sambil menatap. Aduh. Miuca tuh putri ya. Iya. Cewek. Putri kan. Apalagi menantap Miu. Sendirian gitu kan. Maksudnya. Ya pasti kamu tau lah. Tidak lengkap kebahagiaan yang Miu terima. Dengan kondisi sekarang. Kadang-kadang kamu ada rasa bersalahnya sih. Bersalah Miu gitu. Apalagi dibalik kepolosan dia. Saat tidur. Kamu lihat wajahnya. Aduh. Aku paling gak bisa ya. Kalau ngomongin anak ya. Ya. Kenapa? Aduh. Aku udah gak kuat. Kalau ngomongin anak tuh gak kuat aja. Ya. 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 Anak itu kan ditipan Allah ya. Amanah. Jadi. Aku udah gagal sebagai istri. Jadi. Aku. Gak mau lah. Gagal jadi seorang. Ibu. Gitu. Jadi. Aku juga masih terus proses belajar. Untuk menjadi seorang ibu. He. Aduh. Aku gak kuat kalau ngomongin anaknya. Ngomongin anak. Ini. Ini. Ini kan. Ngomongin anak. Ini kan tayangan yang akan jadi jejak digital ya. Iya. Terus jejak digital ini. Akan bisa kapan pun Miu. Sampai nanti dia. Ya mulai besar. Ya pasti akan ngelihat bagaimana sosok mamahnya. Maminya yang sangat menyayangi Miu. Dengan kondisi keterbatasan apapun gitu. Udah bisa apa Miu sekarang? Udah bisa. Lari lari. Ngoceh-ngoceh. Apa suka moceh apa? Ngoceh-ngoceh. Ya apa aja dia. Ngoceh. Cuman. Cuman. Mi. Cuman. Mi. Apa. Gitu ada kalau misalnya papa. Papa. Papi. Papi. Cuman kalau. Ya itu tadi yang kamu bilang kalau. Udah liat malam kesedirian. Terus liat anak. Kasianya. Pasti kamu ngerasa. Kasianya kenapa kayak. Dia harus di. Posisi. Di. Kenapa dia harus lahir di posisi yang. Aduh gak bisa. Udah gak mau nangis. Udah capek nangis. Udah gak mau nangis. Udah gak mau nangis. Udah gak mau nangis. Udah gak mau nangis. Udah gak mau. Sebenernya di saat kita. Konflik sama pasangan wanita. Ya. Yang paling sedih itu adalah bukan wanita. Yang paling sedih itu adalah laki-laki. Kenapa? Kalau di saat ada wanitanya tersedih. Ada pria lain yang akan menghapus air mata kesedihan kamu. Aduh. Aduh. Karena di saat kamu tidak bersama dia. Dan di saat dia menangis. Maka kau akan menjadi orang yang paling sedih. Di saat ada pria lain yang akan menghapus air mata kesedihan kamu. Itu bener. Itu bener. Itu bener. Ini kan. Tayangan sekali lagi. Akan menjadi jejak digital yang kapanpun. Miu akan bisa. Saksikan Miu akan bisa nonton maminya di sini. Di usia sekarang satu tahun. Sosok seorang Nabila Gomez yang begitu tegar menghadapi semuanya. Pesan dan ungkapan sayang apa yang mau. Nabila sampaikan sebagai sosok seorang nami atau ibu kepada Miu. Aduh aku udah gak kuat kalau ngomongin anaknya. Ya Allah. Aduh Miu nak. Doa yang cuma bisa Mami kasih. Yang tiap malam. Setiap nafas. Mami cuma bisa doain kamu jadi anak yang selehat. Jadi anak yang kuat. Mami yakin kamu lebih kuat daripada Mami. Mami yakin kamu nanti tumbuh jadi anak yang hebat. Yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Kamu. Kamu penguat Mami. Ya pokoknya. Insya Allah kamu gak akan kekurangan rasa kasih sayang. Dari seorang Mami dan keluarga kita hangat. Dari semua keluarga aku. Insya Allah. Yang penting. Pokoknya kalau misalnya kamu besok bisa nonton ini. Mami sayang banget sih sama kamu. Bisa lebih dari apapun. Aduh aku ngerasain banget deh nyampe banget. Kalau bagaimana jadi Miu dia juga nanti akan besar. Tapi aku salutlah sosok kamu juga. Bisa jadi pas ini gak biasa ya Tuhan akan memilih hambanya untuk diberikan ujian seperti ini. Berarti tandanya kamu wanita pilihan lah. Yang Tuhan telah siapkan. Sebuah kebahagiaan nantinya yang akan lebih baik pastinya. Amin. Saat orang berjalan di lorong yang gelap pastikan ada ujungnya. Amin. Kisah apapun sekelam apapun. Di saat kita lolos dari ujian apa yang diberikan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala pasti itu akan membuka dan meningkatkan keimanan kita pastinya. Ketakuan kita gitu. Aku tau lah sosok kamu bagaimana berjuang. Luar biasa. Untuk. Ya karir kamu. Ya independent woman. Bagaimana sekarang kamu jadi single mom ya. Tapi seenggahnya. Ungkapan tadi kamu untuk Miu akan menjadikan sebuah bukti ya. Karena pada dasarnya manusia itu hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita tidak akan pernah tahu. Kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan di tempat seperti apa Allah akan memulangkan kita. Dan dengan cara seperti apa pastinya Tuhan akan mengambil kita. Tapi yang pasti. Ada amal ibadah yang selama kita sudah tiada tapi akan terus mengalir. Itu adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Karena pastinya Miu akan niti dengan baik. Amin. Aku pasti tahu. Amin. Amin. Jadi anak yang soleha. Anak yang bisa memberikan kamu juga. Kekuatan. Bahwa kamu tidak sendiri sekarang. Di saat kamu rapuh. Ingat. Kamu punya Miu di situ. Dan di saat kamu nanti kelak akan berjodoh pun adalah. Kamu sudah bukan sebagai seorang Nabila Gomez yang sendiri. Ya. Tapi ada di belakang kamu adalah harapan dan masa depan kamu yaitu Miu. Ya. Aku tahu kamu wanita yang bijak. Amin. Aku tidak pernah selama kenal kamu demi Tuhan ya. Kamu membicarakan orang lain. Menghardik orang lain. Tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu tentang orang lain. Itu kunci bahwa kamu sangat menghormati privacy kehidupan. Sekarang. Mau gak mau semuanya sudah berjalan. Ya. Cuma kamu percaya gak ada. Gini. Udah dulu jangan sedih sedih terus kan. Udah cerita udah selesai. Iya. Jangan bikin aku sedih terus. Jangan ngomongin anak. Aku udah gak. Ini ini. Ibarat rumah tangga ya. Ini. Ibarat ini adalah rumah tangga. Ya. Kita genggam dengan lima jari. Jari kelingkingmu. Ini anggaplah adalah ketampananmu. Atau ketantikanmu. Ya. Jari manismu. Cincin sering terletak disini. Ini anggaplah sebuah kekayaanmu. Ya. Nah. Jari tengahmu. Ini anggaplah sebuah kesulitan ekonomimu. Ya. Dan jari tunjuk. Ini anggaplah sebuah kekasaranmu. Ataupun perilaku kasarmu. Ya. Terus. Kalau jari ibu. Ibu jari. Ibu jari. Ini anggaplah kesetiaanmu. Sekarang kita coba ya. Filosofinya adalah. Oke. Kalau kamu bukan pria yang tampan. Telingking lepas. Masih bisa. Rumah tanggamu. Kamu genggam. Kamu jaga dengan baik. Kenapa? Tidak ada manusia satupun yang bisa mempertahankan ketampananmu sampai kau lanjut usia dan semakin menua semakin manula. Tidak ada. Jari manis adalah kekayaanmu. Kekayaan hanya titipan misteri Tuhan. Banyak wanita bisa sabar berdampingan dengan seseorang pria yang mau berjuang dari nol untuk meraih kesuksesan. Nah. Jari tengah ini adalah kesulitan ekonomimu. Masih bisa terpegang. Karena masih banyak wanita sabar. Dalam kondisi sulit apapun yang penting tidak pernah miskin akan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau jari telunjuk ini adalah sebuah kekasaran ya. Ataupun sebuah perilaku kasar untuk pasanganmu. Maka akan hancur. Dan kalau saya lepas, saya tidak akan bisa bertahan untuk mengenggam ini. Bahkan kesetiaanmu di jari ibu jarimu itu akan menjadi sebuah tolak ukur. Kamu akan menghancurkan rumah tanggamu. Ketampanan, terus kekayaan, terus materi ekonomi itu semua bisa sabar ke wanita. Tapi kalau sudah diperlakukan dengan kasar secara fisik. Setia juga yang tidak ada. Mungkin dua hal ini yang akan sulit untuk benar-benar bisa dipertahankan. Keren loh filosofinya, benar loh. Benar bagi gengam ya. Sesuai. Sesuai. Terus ada gini. Gila banget loh. Ada salah satu penemu kok bulu tangkis. Hei! Kok jadi kok bulu tangkis sih? Itu tak tahu, tahu, tahu. Penemu kok bulu tangkis itu Haji Misa. Dia berkebangsaan Amerika. Dia pernah bilang, Saat kamu lagi bersedih, Ada dua hal yang akan bisa menyamankanmu. Apa itu? Satu adalah memeluk selama 10 second. Itu dari mana itu kata-kata? Itu tadi. Haji Misan. Yang orang Amerika dia pernah bilang itu. Aku mau coba. Orang Amerika namanya Haji Misan, oke. Ya kan bisa aja orang nagrek. Tapi kan dia gendanya di Amerika sekolahnya. Aku mau puji sih. Ada dua hal ya. Oke. Yang pertama. Perlukan 10 second. Itu akan bisa menyamankanmu. Ya. Kalau ternyata enggak. Ya ini kita lihat buktinya. Nyaman atau enggak. Ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Nyaman atau enggak ya. Aduh! Aduh! Oke. 10 second ya. 10 second. Oke. Oke. Ntar dulu. Kamu lihat mata aku dulu. Oke. Kamu siap atau enggak? Kamu lihat mata aku dulu. Alhamdulillah. Kamu siap atau enggak? Siap enggak ya? Siap enggak ya? Siap enggak ya? Siap enggak ya? Ini gimana nih? Ntar datizen. Ini kan game. Ini game. Bukan bukan. Ini treatment. Oh ini treatment. Treatment untuk? Treatment untuk. Benar enggak? Pelukan pria yang kamu percaya selama 10 second itu bisa menenangkanmu. Ya. Oke kita buktikan ya. Oke ya. 10 second dari sini. Kita hitung sama-sama ya. Oke. Satu, dua, tiga. Udah. 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 Udah malam banget. Aku nyaman. Namun. Benar sih. Lebih. Mungkin apa karena. Heart. Heart to heart gitu mungkin ya. Aku enggak tahu kenapa ya. Jantung dengan jantung bertemu jadi akhirnya gitu kali ya. Di saat kita peluk. Sentuhan tubuh. Itu reaksi. Nah. Di kehangatan pria itu sebenarnya mengalirkan energi perlindungan. Makanya Julius Caesar. Julius Caesar. Ada siapa lagi tuh? Romawi ya. Oke. Di saat putri-putri atau selir-selirnya. Oke. Bermasalah. Dia selalu memeluknya selama 10 second. Oke. Kenapa? Karena memang itu adalah kehangatan. Dan enggak boleh kurang. Lalu 10 second. Oke. Jadi the power of pelukan. Iya. Iya. Itu. Maknanya luas banget. Kalau aku tadi ya. Begitu aku peluk kamu. Kita ada tiga. Aku. Kamu. Dan di tengahnya ada Miu. Oh. Sebenarnya itu menandakan jadi pelukan yang memberikan perlindungan sebagai seorang pria. Gila dia. Luar bener ini. Aduh. Luar biasa. Kalau aku ya. Ngerasain itu. Kalau kamu apa yang kamu rasa di satu pelukan tadi? Oke. Ya percaya enggak percaya emang pelukan itu membuat kenyamanan ya. Tapi selama ini pelukannya sama guling. Iya kan? Iya. Maksudnya kan kalau selama ini guling yang dipeluk. Gitu loh. Kan gak ada rasa hangat. Kalau manusia kan masih ada airan darah hangat. Pasti ada dong. Ya aku percaya sih bahwa pelukan itu sedikit menenangkan. Iya. Untuk jiwa-jiwa yang sedang ambur adul. Kamu tuh aku gak tau kenapa ya. Aku ngeliat kamu makin menarik setelah kamu sendiri dan udah menjadi ibu. Kenapa gitu? Ada aura karismatik teroterial. Kamu tuh terpancar di saat kamu sekarang udah menjadi sosok ibu. Mungkin kamu dulu udah cantik. Kita udah sering komunikasi. Kita udah sering tau. Kita ketemu di beberapa semua program. Gue udah gak hitung lah. Program-programku juga kan. Dari Facebooker udah sering banget. Dari Oke Bos. Dari semua lah. Kita pasti udah sering. Nah. Cuma di saat sosok Nabila seorang yang sudah menjadi seorang ibu. Itu kamu punya pancaran berbeda. Laura. Cara kamu. Gestur kamu. Itu udah beda banget. Itu pertama. Pelukan itu bener-bener menghangatkan. Dan kedua adalah. Nah. Ada seorang penemu karpet. Gujarat. Pedagang dari Irlandia. Yang bernama Michael Sutisna. Dia pernah bilang bahwa. Michael Sutisna. Coba tangan kamu begini. Oke. Kamu tau gak. Kenapa alasannya Tuhan. Menciptakan ruas dibarik jari-jari kamu yang indah. Gak tau. Agar ada. Satu tangan lagi yang akan mengisi ruas-ruas kamu menjadi sebuah kesatuan. Oh. Kamu ada sebuah gengaman bersama seorang pria. Oke. Sekarang sepuluh second ya. Kita hitung ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. 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 Mungkin persenannya lebih tinggi pelukan daripada genggaman tangannya. Cuman ya adalah ada sedikit per1% makin senang. Pasti. Iya. Benar itu tadi, Sutisna. Iya, maksudnya Michael, ya. Michael Sutisna, ya. Sutisna kan juga dia orang Sunda, ya. Cuma dia gede-ginya di Irlandia. Aduh! Seperti itu. Nah, kita juga yang pasti, aku tahu nih, kamu juga cantik banget, ya. Dari dulu sampai sekarang. Nah, buat kamu juga wanita Indonesia, jangan lupa, nih, kita semuanya juga selalu pakai Kojik Plankton. Nah, ini ada Agne Glow Essence Serumnya. Nanti juga ada nih, berbagai macam varian pastinya, ya. Dari Kojik Plankton itu semuanya berbagai macam. Ada sabun, ya. Terus juga ada body serumnya, hand bodynya, terus juga ada serumnya. Yang pasti ada Agne Glow Essence-nya. Terus juga ada yang ini, White Glow Essence. White Glow Essence-nya juga ada. Ya, banyak banget semuanya. Terus yang dari biru juga ini Feeling Glow Perfect Essence Serum. Feeling Glow. Ada semua nih, guys, semuanya. Nah, ini juga kalian bisa dapatkan langsung saja. Dan penjualan Kojik, itu nomor satu di TikTok! Wah, biasa banget. Live-nya juga langsung diborong semuanya. Nah, ini juga akan bisa didapatkan pastinya di modern market seluruh Indonesia, oke? Yes! Kojik Plankton untuk Anda semuanya. Oke, kita nyambung lagi satu hal bahwa Pelajaran yang didapat apa nih? Pasti, kita... Motivasi ataupun motivator kali ini aku bisa menyimpulkan secara filosofi adalah Kebahagiaan wanita yang sesungguhnya bukan tentang apa yang akan kau bisa berikan harta, materi, bahkan dunia dengan isinya. Tapi, kebahagiaan wanita yang sesungguhnya adalah di saat kau bisa memperlakukan dia sebagai ratu di dalam kehidupanmu. Wanita lemahnya di telinga, makanya dia senang memberikan ataupun mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata yang dapat melulukan hatinya. Kadang-kadang itu lebih bermakna dari apapun. Dan wanita adalah sebagai seorang malekat berbentuk nyata. Karena kita pria dilahirkan juga dari rahim yang begitu mulia seorang wanita. Sampai begitu mulianya Allah memberikan di dalam ayat suci Al-Quran surat An-Nisa, artinya wanita. Tidak ada surat Arizalu, artinya laki-laki. Itu kedudukan wanita yang sangat begitu tinggi. Pesan dari sosok seorang Mabila Gomez dengan sekarang sebagai single mom, sebagai seorang wanita sendiri yang benar-benar pernah coba menjalani rumah tangga tanpa proses terlebih dahulu. Bukannya itu salah. Tidak. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ada pesan apa untuk seluruh wanita penonton khususnya di motivator keliling ini? Apa yang mau kamu sampaikan? Silahkan. Pesannya adalah harus lebih berhati-hati untuk menjaga diri, menjaga hati harus lebih, kalau misalnya punya pasangan harus lebih, harus kenal banget, benar-benar harus mengenal luar dalamnya, terus itu bisa kita rasain tuh kira-kira kita bisa nerima gak sih kekurang-kekurangannya? Itu jangan di-denai. Jadi kalau misalnya lagi masa-masa pacaran atau pendekatan itu penting banget sih, kalau buat aku ya. Itu penting banget. Kalau perlu tuh harus lama. Harus jangan cuma 2-3 bulan doang karena itu gak bakal ketahuan. Jadi prosesnya harus benar-benar dijalanin, harus tahu benar-benar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman udah berasa-berasa nih kok ada sesuatu gak beres ya atau apa itu jangan di-denai. Langsung aja kalau misalnya kamu gak bisa terima ya kamu ngomongin, kalau masih bisa di perbaiki-perbaiki, kalau gak udah mending away. Daripada udah menjalanin rumah tangga ternyata gagal kan sayang. Tiga kata untuk sosok kamu sendiri. Gak tahu. Tiga kata sosok untuk aku. Aku ya. Gladiator. Tangguh. Bermental. Tiga kata sosok kamu. Aku. Ah, bingung. Enggak, aku gak merasa cantik loh. Enggak, enggak, enggak. Apa ya. Aku kalau sabar, dibilang sabar ya manusia dan batas sabar ya. Satu. Nabila Gomez ceria. Ceria. Dua. Kerja keras. Tiga. Terima kasih. Thank you. Semangat terus. Amin. 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 Ya hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah motivasi. Jadi bagaimana setelah kamu berdiskusi dengan... Seneng loh. Seneng loh. Seneng loh. Alhamdulillah. Bener. Bener. Bukan karena 10 detiknya tadi ya. Bukan 10 secondnya. Tapi... Ya kan memang dari dulu kita suka ngobrol kan. Jarang ada waktu bisa ngobrol lagi kayak gini. Jadi kamu sekarang sendiri? Sekarang sama asisten aku. Aku gak akan biarin lama-lama kamu sendiri sih. Kenapa itu? Ntar diambil orang lagi. Ntar diambil orang lagi. Oke terima kasih semuanya. Jangan lupa ya. Subscribe, like, share, and comment pastinya. Dan langsung komen aja di bawah ini. Kira-kira next. Siapa ya yang akan kita kasih motivasi dengan wanita-wanita sedia Indonesia. Agar tetap bangkit menghadi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nabila. Terima kasih. Bye bye bye. Bye bye.